Intro Hai dear, back again with me, Dian Regina Di channel aku kalian bisa nemuin rekomendasi tempat wisata, kuliner, serta penginapan Supaya gak ketinggalan video-video menarik setiap minggunya, pastiin kalian langsung subscribe Dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan share di seluruh media sosial kalian Dan racunin teman-teman kalian untuk segera liburan Intro Di video sebelumnya, hari kedua part 1, aku udah ajak kalian trekking virtual ke Pulau Padar Dan di part 2-nya, aku ngajak kalian ke Pink Beach dan juga ke Pulau Komodo Yang belum nonton, sabi deh, nonton dulu video-videonya Aku kasih linknya di pojok kanan atas Kalau udah, balik lagi ya, lanjutin nonton video ini Setelah ke Pink Beach, kami makan siang Makanya tadi di Pulau Komodo setelah trekking, aku gak jajan Karena takutnya aku udah kekenjangan duluan, malah gak makan siang Aku udah lapar banget dan liat menu-menunya sangat menggoda banget gak sih? Ini aku makan cuminya, enak banget, udah keras Terus ini ikan tuna kayaknya, ini juga enak seger, bumbunya tuh enak banget Ini dabu-dabunya, favorit kita dikatal, karena enak banget seger gitu Karena tadi kita sarapan dan gak sambil dabu-dabu Dan ini kebayang, terus tadi ada bun Bilunya tuh di campur daging, itu juga enak banget Oke guys, aku kelakar, jadi mau lanjut makan Kayak bakal enak banget, enak banget Setelah makan siang, kami punya waktu yang sangat panjang untuk beristirahat Di hari kedua sailing trip ini, kami mulai aktivitasnya dari jam setengah 6 pagi Jadi agak lumayan tepar nih badan jam segini Banyak yang setelah makan siang dan bersantai bareng-bareng sebentar Gak lama tidur siang di kabin masing-masing Kalau aku sih menikmati pemandangan dulu sambil mengabadikan momen sailing trip ini Yang pastinya bakalan aku kangenin banget melihat kemolekan pulau-pulau, laut, dan langitnya yang luar biasa indah Ketika di perjalanan ini aku tuh sampe ngomong sama diriku sendiri Kalau aku tuh bangga banget deh jadi orang Indonesia Yang alamnya tuh emang indah banget Mungkin kalian liatnya ya bagus gitu Tapi apa yang kalian liat di video ini menurutku tuh gak menangkap bahkan 50% keindahan aslinya Minimal sekali seumur hidup, aku sangat merekomendasikan kalian untuk ikut trip ini Wisata Labuan Bajo merupakan salah satu wisata premium di Indonesia Jadi sebelum makin lama harga tripnya makin naik Dan juga harga tiket pesawat makin tinggi banget Jadi segera deh laksanakan impian kalian untuk kesini Kapan lagi ya kan bisa duduk di dekapal nyantai-nyantai kayak begini Udah kayak pengusaha yang punya passive income miliaran aja gitu per bulan Sebenernya sih masih pengen ngerekam terus Tapi makin panas dan ngantuk akhirnya gak lama aku tidur siang juga nih di kabinku sambil pake AC Serius deh panas banget selama di laut tuh By the way sepanjang sailing trip ini provider seluler yang aku pake susah banget dapet sinyal Untuk jaga-jaga alasan keamanan ya Aku nyaranin selama kalian trip sih lebih baik pake provider yang sinyalnya lumayan bagus Partner aku pake kartu halo dan sinyalnya lebih bagus daripada provider aku Ini aku gak bermaksud ngiklan atau nge-endorse karena aku sama sekali gak di-endorse Mengingat kejadian meletusnya Gunung Merapi tanggal 5 Desember 223 lalu Yang mana beberapa korban di atas gunung bisa menghubungi keluarganya ketika kondisi kritis Aku jadi belajar kalo pake provider yang sinyalnya kuat ketika kita liburan tuh ternyata sangat membantu ketika ada keadaan gawat darurat Aku gak assume mereka pake provider itu ya Cuman maksudnya selama trip ini partner aku yang pake kartu halo sinyalnya tuh lumayan bagus Selain itu, jelajari rekomendasi musim yang disesuaikan dengan selera Dan berbeda untuk memperlajian masalahnya Bye 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 selamat menikmati 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 akan menikmati selamat menikmati selamat menikmati Ada buah yang besar di depan kami. Ah, iya, kita kelewatan. Sunsetnya bagus banget, bagus banget. Tuh, di situ sunsetnya. Kita kelewatan, ya udahlah. Jadi kita tadi dipanggil buat minum jus. Jadi aku mau minum jus, dah. Udah sampai ya. Kemarin tuh dikasihnya jus buah negara. Sekarang aku nggak tahu ini jus apa. Kita lihat. Kita lihat kanan-kanan. Jus buah kanan-kanan. Ini kali banget. Bisa bareng. Sekarang-sekarang. Nenek banget ya habis merenang dikasih jus. Terus dikasih gorengan. Ini pisang goreng ke tinggi aku. Aku nggak mandi kalau gantian. Karena aku syarif kabin ya. Jadi aku gantian. Sama my cabin mate. Nanti kalau mereka udah selesai, menunggu aku. Dari kemarin berlayar. Baru sekarang deh ombaknya kayak bener-bener ngede gue. Setelah mandi dan bersih-bersih. Sambil nunggu makan malam disiapin. Aku nunggu di deck paling atas. Karena ombaknya lagi kencang banget. Seperti yang tadi kalian lihat. Kabinku kan di bawah. Jadi lumayan agak berasa banget. Sampai aku agak mual. Untungnya aku udah bekal obat anti mabok. Karena pengalaman sebelum-sebelumnya. Kalau snorkeling pas ombaknya lagi besar. Terus aku ke ombang ambing di ombak tuh bikin aku mual. Sampai maaf ya bikin muntah gitu. Jadi aku saranin banget. Kalian bekal obat anti mabok. Buat jaga-jaga aja. Setelah menunggu beberapa lama. Akhirnya makan malam pun siap. Alhamdulillah seperti kemarin-kemarin. Menunya juga gak ada yang gagal. Ini enak semuanya. Hari kedua ini merupakan hari yang paling padat aktivitasnya. Jadi makan pun terasa lebih nikmat. Setelah selesai makan malam. Aku pun gak berapa lama lanjut tidur di kabin. Sekian dulu episode terakhir di hari kedua ini. Semoga videonya memberikan kalian banyak informasi. Terutama buat kalian yang masih maju mundur ikut Sailing Trip Komodo ini. Buat kalian yang belum subscribe. Dibantu subscribe dulu dong. Supaya channel ini makin berkembang. Support terus channel ini dengan cara like, komen, dan share di seluruh media sosial kalian. See you soon di part terakhir Sailing Trip Komodo ini. Bye bye. Sub indo by broth3rmax